Nah, tadi terakhir giliran diman, berarti sekarang mulai giliran nick Berapa? 60 feet 60 feet, berarti... Buka area, buka Sari, kejauhan ya, atau pas? Entah Oh, kejauhan Jauhan, segini, segini Dekat antara pohon-pohon setiap ini ya Oke Oke Oh, refill Oh iya, ada yang lupa dibawa Tuh, mode jembak serba salah Eh, sorry, sorry, action-nya gue death, sorry Bonus action-nya gue mau hunter smug Oke Itu yang nambahin damage lu aja kan? Eh, sama kalo misalnya gue nyari yang di hunter smug bentar Selama satu jam itu kan? Oh, sorry Tau, kok gak keluar sih itu Penjelasannya, gimana secara luar ini? Oke Di 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 SSpel Eh Dari mana itunya? Sekarang Gue pakai Alian mumpet Tadinya yang mau ngejar si alianya Terus kamunya Aliannya malah ngejar semua yaudah Tidak Oke Paci Aga ir Terus kamunya Terus kamunya Wartondeng any advantage on perception tentang wisdom ya, dia ngilang hurikin next sebentar, tadi roll 20 nya ke close oke iya aku, karena tadi aku yang di turn sebelumnya itu jalan, jadi sekarang gak bisa double kan ya, berarti iya, sekarang normal sampai kamu gak jalan atau di update oke aku jalan aja, jadi sampai 40 berarti iya, sampai sini iya lalu sudah, diem aja 40 masih bisa maju lagi, satu oke gak ada yang nyampe, oke fall tes, tes ya ini monyetnya pergi kan monyetnya pergi ya monyetnya pergi masih keliatan gak? dari tempatmu terlalu jauh tapi yang lainnya udah pada ngejar ke arah sana gue jalan 30 feet dulu deh kalau gitu oke kurang lebih kamu melihat loh dari sini oke, kelihatan gue mau doa deh necklace flame eh, dan gak nanti nanti gue ditabok nanti gue ditabok nanti gue ditabok nanti aku ternyata radian damage double damage loh tadi ha? radian damage double damage eh, gak mau nanti aku tenang letuk gue punya berdoa ke ogoh deh gak tau diterima atau enggak oke, oke yang mau dijoahin apa? Tuan Ogoh tolong, tolong, tolong sangat, sangat, sangat kalau bisa tolongin kita ini kita udah dapet si monyet pedimennya tapi kita butuh sangat butuh bantuanmu untuk membantu si gorilanya gak sampai mati kan kata oh, si gorilanya kalau bisa jalan sampai mati kan, yang penting demonnya mati oke permintaannya beda ya, permintaannya beda ya full, full heal biar gak mati bukan kalau penting kan gitu double battle boss battle di dua role religion mana sih religion natural one gue kasih full heal natural one boleh pake laki boleh pake laki iya satu ya gesen ikut aja kasih full heal gratulisian mending lah mending lah gitu kamu oh iya tadi si aku kasih ten dulu ya hmm g-7 lah hmm 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 Ayy... hai 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 oke 14 wadi nambahin bandnya si mici dulu karena dia jadi kamu berdoakan terus mau minta supaya gorillanya enggak mati kamu mungkin nggak gitu bisa ngeliat cuman kamu ngeliat ada apa ya ada bunga ya kan kepala gorillanya kan dibagi dua tuh yang normal sama yang di men ya kepala gorillanya kan half-half kalau ditopkan media nggak kelihatan sih Oh nggak kelihatan Oh oke kayak si Rose berarti ya Iya kayak si Rose baru-baru kayak bornya juga separuh-baru nah di bagian yang separuh yang masih Gorilla atau bagian tubuhnya lah gitu tapi kamu ngeliat kamu nggak nggak kelihatan dari situ cuman yang di bagian dia itu ada apa ya ada muncul kayak bunga gitu bunga di bagian yang non-demand itu ada ada bunga muncul ada bunga muncul terus ya kamu nggak tahu di jawab aja pokoknya oke gue nggak tahu itu berhasil tapi yaudahlah di tetap bilang thank you oke ada bunga eh gue boleh kan gue kelihatan disitu ada bunga kan iya kamu bisa ngeliat di kepalanya di bunga oke ya udah gua mau ngingetin bunganya aja itu objek kan iya itu objek persis di atas kepalanya zero kok neskip eh turnnya sama zero sekalian oh oke tadi soalnya pasti descending eh file-nya di atas zero zero mau dash juga 60 oke disini nah disitu udah udah dia nggak bisa kapa-kapa ya oke sigur ham 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 ngapain ya aku mau jalan dulu aja deh sambil ngeliat kondisi dulu deh aku mau juga sebelahnya hurikin abis itu enter dulu oke baju oke baju baju jauh jauh sekali ya agreste arius today trus karat apa ngeh gak ngecek kesehatan gorilla sih tapi die beschäft Gente suf Kalau kamu ngelihat terakhir kali kamu Si Dia sudah cukup banyak darahnya Ya sudah lah, tes aja lah Nyampe tempat zero ya Oke Ada bonus action? Mau Raja Gak usah, Raja Oke Sembari ngambil net yang tadi Tadi gak itu, tadi gak kena Diambil lagi sama Jemim Oke Kalau ngedash itu ada satu action Sama move ya, jadi udah kelar ya Ya Mana sih ini jauh banget misinya, 60 tuh seberapa ya 60 Mici mau mau monyet di bawah Monyet apa yang di bawah Dikor yang monyet Lari aja udah lari Udah capek disuruh lari lagi Udah Udah gak bisa apa-apa lagi kan? Gak bisa Gak bisa Ya udah Bandnya berkurang jadi 7 kali Oh bandnya berubah Langkiran gorilanya 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 Merasa bingung Karena ada bunga di kepalanya Dan dia coba cabut bunganya Dan bunganya tumbuh lagi Dia cabut lagi bunganya tumbuh lagi Dia cabut lagi bunganya tumbuh lagi Sampai akhirnya dia stress Dia taruh griffinnya Dan dia naik di atas pohon Jadi aku kasih lihat Bar 2 nya Jadi dia tingginya 15 feet Di atas pohon Dia ambil batu Terus dia ngeker Siapa yang bisa di akhir Aduh Yang paling obvious sih Antara Nyx atau Michi Paling deket Aduh Ngegelinding Ganjil Nyx Genap Michi Ganjil Nyx Good luck Good luck Acrobatics Wah Miss dia Batunya menghindar Kamu Riyata Oke Ya Actionnya dia abis Next Next Gue bingung Dia naik ke atas pohon Tolong Hmm Gue pertama Jalan ke deket pohon Dan ke deket segeri Gryphonnya Terus gue pura-pura Mau makan si Gryphonnya Oke Karena gue gak ada ide lagi Gimana cara nurunin si goddillanya Selain Selain mangsanya Mau direbut Babang Itu Gryphonnya Ditarik aja Ke sini Biar dia ke sini Ngapain mau dimakan It's just an egg Oke Roll deception Roll deception aja Oh shit Kan kalo Pura-pura Patukin matanya Patukin matanya Patukin gak tuh Deception Tadi Oke Oke Dia 1d4 1d4 Oh iya bener Min 1d4 Dia 4 sih harus Wee Mantap Mantap Wow Oke Dia bakal turun Iya Kamu mengganggu makanannya Next yang ada turun Bonus actionnya gue Pasang player pray ke dia Oke Aku lupa apa player player pray Sama kayak hunter smart Mir-mir cuma nambah 1d6 Oke Damage Check Dia udah dihantar Hantar Oke Hurikin Hurikin Aku jalan mendekat Disini Dekat pohonnya Lalu aku goyang Eh dia udah turun ya Belum 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 masih di atas Lihat bar ijonya tuh tingginya dia Eh bar birunya tingginya dia Oh oke Aku Aku goyang-goyangin Rantingnya Liat dia jatuh Oke Oke Trang Cek Ya Oke dia akan coba dengan akrobatik kamu gendut, kamu gak punya keseimbangan, kamu gendut gak rasa ini kucing hurrican itu gak gendut hurrican itu cuman fluffy apa dia jatuh apa dia jatuh, jadi ceritanya begini dia jatuh yes ya kan jadi kamu pukul-pukulin pohonnya dia karena berat kan dan nantingnya kecil gitu dan dia jatuh yes gitu let's see dia jatuhnya ke kalian berdua so, roll next save nah no oke tunggu bentar bentar yang penyet ini mah yang penyet oke berarti kalian karena dia berat bentar oke jadi dia dibun kalian ya kan ya kalian kena 2D6 4 ya 2D4 atau 2D6 gak dia kalian kena 4 4 damage karena ketiban dia oke masing-masing 4 damage 4 damage dan dia gak bentar dia kena sukses oke gak gak dex-dexnya dia semuanya gagal dex-nya gagal oh semuanya kena 4 buat concentration buat concentration dan aku ngeroll 1D6 untuk damage-nya dia jatuh dan dia dead aduh aduh tidak berikin sama lo bunuhnya tidak berikin berikin berada belakang dadah 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 aduh 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 jatuh 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 apa resistant gak dia dia mesti rage atau enggak pertanyaannya itu dia udah kabur tadi gak gak kena pukul sekali gak resistant dia gak resistant force damage nya kan gak gak resistant force damage dia eh fall nya apa bludgeoning ya bludgeoning darahnya dia udah tinggal dikit banget sih ini tinggal tinggal satu satu atau dua gitu udah pasti mati disitu kita masih di battle atau enggak anggapannya kita udah gak battle nih dia udah battle si demonnya keluar dari si gorila atau enggak 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 ada demon yang keluar dari gorila oke oke ini teman-teman kalian yang ketiba ini didiemin aja gua gua narik si unique oke gua narik si unique keluar terus gua mau fokus ini dong buat mask your bone oke ke siapa aja ke gua ke hurricane udah oke udah udah si gorgy jauh sih si gorgy jauh si gorgy jauh si gorgy sama mendekat iya iya emm emangnya udah udah habis oh iya udah mati ya kemana aja terima kasih tiga tiga deh gua si gorgy jauh ini gorilanya enggak enggak gorila enggak udah amat sebel oke udah kesumat ini pake healer skin stabless enggak kenapa stabless oh udah di ini udah di stardai oh terdai udah ya wes gak jadi healer skin terus gua mau ngecek pulse-nya nanti terus 17 healing oke si gur ya si hurricane sama zero oke gimana dapet 17 17 oke ya terima kasih thank you eh hurricane juga sorry lagi dm lupa iya iya itu mati gak itu hurricane itu dimask your once dengan keadaan hurricane masih digencet gitu hurricane hurricane bilang ke valval gak apa-apa fokus dulu aja itu hidupin dia dulu misi ngasih toko val biarin aja misi 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 ngasih toko val biarin aja dia dijadiin bantal dulu sebentar ini sebelum gue remove curse gue mau bilang ronde 2 jauhin jauhin griffinnya deh gue mau cek griffinnya roll medicine missi ngumpet di belakangan mbak aval kalau remove curse ya tunggu bentar dulu siap gak griffinnya griffinnya kalau kamu ngeliat dia udah mulai sembuh kayak separuh kayak istilahnya kayak ya secara metanya kayak separuh HPnya jadi dia udah mulai kuat tapi dia masih tetap lemah gitu karena sayapnya agak patah satu gitu jadi dia bisa berdiri gitu tapi untuk sementara sadarannya dia masih belum belum sampai oke gue mau los-los kepalanya terus mau pake apa fit of cloth di perban sayap yang patahnya gitu oke iya gak perlu harus roll apa-apa sih terus oke udah gue ngecek aja dia si griffinnya oke terus tadi fall ngapain ini ngecek gorilanya masih ini gak hidup gak udah hidup kah stabil gorilanya stabil kamu ngeliat napasa dia udah mau turun keluarin hurricane dulu ya hurricane keluar dari belakang dari dari tangan gorila dari peluka anak gorila gue gak liat ke yang lain ada dua siap ayo ayo yaudah remove course oke roll wisdom save sebentar please wisdom save oke jadi kamu mencoba untuk kamu ngeliat sih bagiannya dia itu udah ada beberapa yang berubah jadi demon kan di matanya sudah berubah jadi kuning jadi kamu bener-bener ngeliat mirip banget kayak si siapa namanya rose gitu kan kamu cari dia masuknya dimana terus kamu trace curse nya itu masuk dimana dan ketika kamu temukan disitu kamu kayak dengan dengan sihirnya kamu remove curse nya dan seislanya kayak apa ya demon-demon di dalam tubuhnya itu mulai mulai demon-demon demon di dalam tubuhnya si gorilla ini mulai 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 bereaksi kalau yang board punya tentacle yang ini tentacle kalau yang board kalau yang babi kan punya tentacle dia demon-demon bentuknya kayak tentacle kalau yang ini demon-nya tidak berbentuk kayak tentacle jadi dia tetap keluar kayak model tar-like gitu tapi dia mengeras dia bentuknya lebih keras daripada yang sebelumnya solid ya bentuknya gak cairan kan iya ya pak ros nih bentar dan ketika dia keluar dia lebih besar daripada si babi gue langsung ini hunter sense ke si demon pindah malam fitur hunter sense apa 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 Sama Alia jangan lupa role initiative kalo misalnya dia nge-require major Ya, oke Jadi kita kembali lagi nih Hunter Sense Oke Damage resistant acid cold fire Damage vulnerability nya Radian Dan gak bisa di blind, charm, defense, exhaustion, frightened, prone Cuma Nix yang tau kan Gua teriak Gua teriak soal itu Boleh dicatat Itu gak hafal Hmm Sari Untung gua simpen Udah abis nih Hunter Sense nya gua Udah abis nih Udah abis nih Hu Pertama, mulai Oke, udah mulai ya By the way, karena dia tiba-tiba di depanku Sebenernya aku bisa pakai reaction untuk attack dia gak? Masuk ke area kamu, reaction bisa? Oke, pertama ya reaction dulu ya, kalau gitu ya Abortui catek 18, here Oke Pateklah, kemudian raging, pakai bonus action pakai raging Kemudian attack Oke Bentar, bentar Bentar, bentar, bentar Tiga kali Bonus actionnya udah habis Bonus actionnya gak jadi deh Dua kali aja berarti Cuman yang nomor dua yang masuk Enggak Nomor dua gak masuk juga 16 gak masuk Wow 18 masuk, 16 gak masuk Jadi ketika kamu pukul pertama Pada saat dia keluar gitu Terus kamu pukul Terus kamu pukul-pukul lagi sambil raging Dan dia Menghindar Menghindar Seakan-akan kayak Dia tahu dia mau baca Apa namanya Kayak ketika tongkatnya itu mendekat gitu Itu badannya melaku ke dalam gitu Jadi kayak gak kena gitu Nyaris kena Oke Wow Dimitian stay Stay Oke Michi Michi mau magic missile Cuman pakai yang level 2 ya Biar nambah satu lagi Jadi yang tadinya 3 jadi 4 Ini yang 3 Ini yang keempat Tunggu Michi magic missile lah dari mana Dari spell Spell magic missile Cuman kan at higher level Dia bisa nambah satu lagi Yang magic missile one target itu 3D4 Bukan dari Pencil Pencil Bukan kayaknya Coba Gak ada Gak ada Oh gak ada oke Gak ada Gak ada dari spell Ya For 11 12 Oke 13 damage Sementara Udah Oke Demonnya Masih Dead Masih Stabil Jadi Nyx Gua mau Jalan masuk ke hutan Terus gua mau stealth bonus actionnya Stroll Terus Actionnya gua mau nembak Scene Oke Problemnya dapet advantage atau enggak Hmm Gak Gak Dapet jaminin kan Dia Iya Sini keteknya dapet Tapi gua butuh advantage-nya Oke Enggak Kamu gak dapet Oke Oke 17 Wih 13 damage Oke Riken mau memanggil spirit guardian lagi yang terakhir sudah itu aja oke roll nyampe itu kena oh oke roll spirit guardiannya roll spirit guardiannya tadi Acehnya berapa? eh DC ini berapa? pas save aku dapat separohnya ya oh enggak separohnya juga 13 iya karena full ya menang menang karena dia double damage oh iya oke zero oke dia memakai full actionnya buat narik si griffinnya ke belakang menjauh oke oke ke secepat yang jauh segimana berapa fit? yang tangan 15 feet dari kamu oke oke kamu pindahin dulu oke 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 make sure si griffinnya stabil atau enggak apa-apa oke yaudah end of turn wrong? fall? ini kalau gue mau nanya kalau spiritual weapon itu masuknya apa ya? radiance atau apa? force radiance eh force force beda ya? beda tapi itu bisa dipakai orang lain enggak? enggak bisa cuma gue doang iya oke gue kira bisa kan magic attack roll dia gue kesini deh sabur dulu hmm hmm terus udah gitu pakai sakrut flame lumos yessss sadis sess 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 eh 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 salah 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 dua save gak bisa ya gak kena kebakar gak pohonnya eh enggak itu ladian damage henton 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 jeliran dia oke ee roll lagi ini enggak? eh spirit guardian eh spirit guardian spirit guardian ya? hmm jempat kena double eks oke sama empat das juga hahaha oke hmm oke Kita akan pindah disini Masih Di tempatan Bojuminton Aduh dikit Dia Dia Seperti yang kalian pernah melihat Jadi Ketika dia geser ke sebelahnya Bojuminton Dia melebarkan tubuhnya Hampir kayak spray Gitu Tidak Dia akan menangkap Bojuminton Oh 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 Rode Steriti Saya sentuh Masjendan Ayo Oh iyalah aku ketekat berarti aku itu dong aku atletik 7 tambah 9 berapa 4 tambah 9 13 dan aku minta kamu karena kamu kena kau minta kamu oke kamu aman kamu kamu pas kena apa namanya pas kena nekrotiknya kamu merasa agak sedikit pusing dan kamu bisa menyingkirkan apa gangguan-gangguan itu kayaknya itu nggak cuman sekedar nekrotik atau itu nggak cuman sekedar sakit aku merasakan godaan seketa tapi dirasukin lagi repot ini keluarinnya gue bikin bojum susah sigur hmm aku mau kesini eh wait jauhannya itu lagi-lagi NG sama bojum kan ya Iya aku mau move kesini aja deh ya ke situ aku mau fokus itu lalu aku mau nembak short go ke dia tempatnya ya tempat seharusnya pernah nggak ya nggak tahu ah lu amat ah tembakannya tembakannya sih gue selalu sepuluh loh konsisten sih konsisten konsistennya kayak itu crossbownya buang aja deh crossbownya buang aja ganti lah ganti kalau di kota terbaru oh my god wajum ntar ah pertama-tama aku eh apa namanya bonus action aku enraged terus kemudian hmm tunggu-tunggu dulu ini berapa ya space-nya udah lah aku pindah kesini ya terus kemudian aku Thunderstep oke dc-nya 13 waduh miss waw kau kan saving throw by the way oh salah sukses hahaha 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 roll damage-nya 3-10 wish 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 sujud menggelegar boom burung-burung perterbangan Falshap half ya, 15, 14, 7 ya, oke, Michi. Michi mau Thunder Wave, tapi Thunder Wave-nya dipakai buat di spell slot untuk level 3, jadi tambah 2D8 lagi jadi 4D8, ini 2D8 yang pertama. Thunder Wave berapa jaraknya? Ini udah langsung apa belum sih? Udah langsung itu, oh udah langsung nih ya. Kalau nggak ini sih, itu sih. Gorillainya. Self, 15 food cube. Wah, perekinan. Michi, majuan Michi. Kita dulu kan 15, 15. 15. Gorillainya kembali, Gorillainya kembali, Gorillainya kembali, Gorillainya kembali, Gorillainya kembali, Gorillainya kembali. Sebelah sini aja kali ya, geser dikit ya. Gorillainya kembali, Gorillainya kembali. Bal. Kan ke depan, bukan ke belakang. Iya. Hampir belum, hampir belum ya. Eh, Cube. Cube. Cube itu bukan kondong. Dari sini. Jadi sebenarnya bisa dong, dari sini dong. Iya, segede. Dia 15 kan, itu kan sungguh segede. Jaraknya self. Jaraknya self. Jadi ukurannya kayak gini. Geser dikit. Geser dikit. Geser dikit. Ah iya, cukup lah ya. Tapi, ini kan mau dipakai di level 3. Berarti kan sebenarnya nambah 2D8 lagi. Berarti mesti jalanin lagi nggak? Maksudnya ngeklik lagi nggak? Nggak, itu udahan. Oh, 15 ya? Damagenya. 15 dan 8. Oh, 15 dan 8. 15 dan 8. Oke, kasih. 20. 23 ya. Konsep lagi ya? Konsep lagi. Konsep, konsep. Aduh. Kalau sukses kayaknya kena berapa gitu? 11. 15. Aduh. 15 tambah 8. 23. 23 by 22. 11. 11 apa? 12 lah. 11, 12. 11,5. Oke. Abis itu, mici geser. Daripada nanti dirasukin. 15 itu sebelah mana ya? 15. 15. ke pohon aja deh ke pohon ini bisa kalau ke pohon nggak bisa nggak bisa ayah pokoknya kesitu udah next gue geser dikit terus gua bonus action start lagi iya kamu nggak kelihatan terus gue attack si itunya si demonnya oke hit sendiknya satu jadi ketika kalian putir-putir tiba-tiba ada panah nancep di belakangnya dia cung panahnya lembus sampai melewati tubuhnya gitu kan dan kamu melihat di pohon sebelah sini jadi ada pohon ada pohon sebelah sini jadi panahnya nempel di pohon dia menancap sebuah bola bola hitam dan musuhnya dead kirain dia jadi dua udah ngeri aja deh jadi kayak muba udah beres udah beres ngedeketin ngeliatin apa itu oke hati-hati Mbak Val jangan dipegang-pegang pegang-pegang pegang-pegang udah kapok sih kalau dulu dulu mati gara-gara ini mirip sama Mbak Ros ya ya mungkin kalau Mbak Ros di remove curse gitu sama Mbak Val mungkin bisa keluar itu nggak yakin Mbak minci padahal si Cero nggak apa-apakan loh kelihatannya sih stabil gara-gara gua kirun ke Cero Oh ini apa ini Mbak kok jadi monyet kok jadi monyet imut-imut begitu jadi gemes Huriken mau coba pegang Hahahaha Impulse Hahahaha Impulse ini mengerilai Hahahaha ya lempat Cero 4 oke thank you nih Huriken panggil lagi tuh si ongohnya udah kelar nih tugas kita Oh iya 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 biar seterahnya Mbak Val ilang nih kasihan Itu sebuah bola hitam terus terpanah sama Nyx sebagiannya nancep gitu ke dia Bolehnya kayak pearl kayak permata tapi warnanya hitam Boleh gue lumos gak? Tapi gak gue hancurin gue deketin apa yang terjadi itu gue takutnya kayak di tom gitu loh Mau diserang pake ladian damage? Gak diserang jadi dideketin cuman dideketin tapi gak bener-bener kena Bisa gak? Jadi misalnya gue lumos ke keranting kayak kemana gitu Oh kamu nyerang ke deket dia gitu loh apakah itu ngefek atau enggak gitu kan? Tapi keranting ya gak ke pohon ya Gak ada efek apa-apa It's just a black Apa namanya? Pearl Pearl ya Oke Aman gak ya dipegang banyak Jemintan? Jangan dipegang Jemintan masukin pearlnya ke sek Kemana? Jemintan pake match hand Kemudian masukin pearlnya ke kantong Kantong ada sek juga Tidak mau dimasukin ke jar ini aja mbak Jum? Jemintan juga boleh deh pokoknya tidak menyentuh dengan tangan aja pokoknya Masuk ke dalam jar Ini ada jar yang kemarin dulu Oke Siapa yang mau bawa? Mbak Jum aja Kalau menggunakan match hand tidak menyentuh Kalian mengangkatnya menggunakan match hand Match hand itu mengambil bolanya beserta panahnya Cabut gitu kan Sisa bolanya aja Dan Kalau masukin ke jar Kamu tutup jarnya Stay disitu Dayam dayam Ya? Gue sama Hurricane kena stres gak? Lu sama Hurricane kena stres gak? Gara-gara mati Iya dong Semuanya kena stres Cuman lu doang Hah? Oh semua? Iya karena semua menyaksikan dia mati Oh Stres Kan kici enggak? Yang yang menyaksikan Jadi gini Yang menyaksikan kedua-duanya mati adalah Sigur Jadi pada saat Hurricane mati Yang menyaksikan adalah Sigur sama Ya kan? Hmm Hurricane roll 1D8 Zero roll 1D10 Sama Sigur Roll 1D10 Tiga Ya Itu stresnya kali ya Sigur Sigur Ini lima lagi loh Luar biasa Luar biasa Luar biasa Terus Terus Ketika Zero nya mati Terus Si Hurricane udah hidup kan ya Oh udah Yang melihat Zero nya mati Berarti Hurricane Sigur Sama Jumintan Berarti Zero Roll 1D8 Sigur Hurricane Sama Jumintan Roll 1D10 Sama Jumintan Ya itu tambahin stressnya kalian Sama Sigur Sama Sigur lagi ya Sigur lagi ya Kan kamu ngeliat due-duanya oke mici melihat gas kelilingnya ini kenapa teman-teman mici kayak orang gila semua begini Oh iya ini kenapa pada stress gini ya masih bisa masih bisa manggil itu ngasih Ogo Oh iya semoga bisa aku menjauh dulu ya jangan pakai ketawa ya kalau juga enggak minta doa karena lo yang ditunjuk juga nggak usah itu ada hurikan yakin kamu berjaya sama hurikan terima kasih iya hurikan mau berdoa dan manggil Ogo datang hai oke 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 jadi kamu memanggil jauh-jauh dan Ogo nya beberapa saat kemudian Ogo datang tepat dari balik pohon kamu jadi pohon tepat kamu itu di belakangnya berubah jadi portal dan dia keluar dari pohon halo Ogo terima kasih sudah membantu tadi dan terima kasih sudah datang oh iya ya kami sudah berhasil bangusir dimennya dia menge-casual magic dan tiba-tiba ada kayak kayak shockwave tapi kecil gitu ringan keluar dari tubuhnya dia kayak kayak ngecek sekitarnya gitu masih ada lagi atau enggak dia memejamkan mata merasakan sedikit dan ya sepertinya sudah clear hurikan tepat tangan di depan Ogo oke kelihatan nggak sih Ogo nya itu nggak keluar disitu mungkin Michi melihat ya hanya hurikan dan Ogo aja yang ada disitu mungkin Michi sedikit-sedikit ngelihat hurikan ngobrol sama seseorang gitu kan tapi masih dibalik pohon terus si gorila ini ke tempatnya Ogo dan dia menundukkan diri kayak misalnya apa ya kayak gesture dia menyembah ke Ogo nya gitu dan Ogo mengelus-ngelus kepalanya terus Ogo nyuruh dia bangkit dan dia pergi ke hutan oke katanya Ogo terima kasih hurikan kamu sudah menolongku lagi Michi nyamperin hurikan takut Ogo nya pergi theateur nanti setelah saya kasih cepuan gue cepean cepetan bisa kali ya ini semua tapi kayaknya stres banget itu mukanya mengkerut semua boleh minta tolong nggak mungkin bisa ada sesuatu untuk pelipur stresnya mereka gitu Oke katanya Allah cuman Oke untuk file yang sudah berkali-kali pohonnya aku maafkan kesalahannya untuk teman-teman kalian yang sudah bantuin mungkin aku berikan kalian bantuan sebentar jadi kamu melihat dia nge-cash sesuatu kayak dia membuat area dia nge-cash sesuatu kayak dia membuat lingkaran gitu di udara dan dia nge-cash dia membuat area sekitar situ itu enggak akan ada bahaya ataupun hewan buas apapun yang bisa masuk senternya adalah di pohonnya itu dan dia bilang kalau misalnya kalian mau istirahat atau bermalam disini ya kalian aman nggak usah perlu khawatir hubungannya sama stres apa Pak Ogoh ya istirahat lah kalau kalian stres Oh iya Oke makasih loh baik banget kira bisa bantuin ngilangin stres ya kalau kalian tidak istirahat gimana kalian bisa ya bisa kalian bisa rileks kalian butuh rileksasi terus si Miss Alia sembuhi keluar dari pembunyiannya dan dia menyambut Ogoh dan dia pun juga menyaksikan bahwa kalian kata bintang jujur udah membasmi teman-teman tanpa membunuh hostnya menurut dia itu dua lagi menurut dia itu achievement yang bagus menurut si Alia jadi dia ngobrol sama si Ogoh dan kayaknya mereka pantas untuk dapat Fevers Feversnya dua ya dua dong kan satu Diman satu Fevers dua Diman dua Fevers dong terus mereka berpikir-pikir berbincang-bincang dan Ogonya mensetujuinya dan kata Ogonya ya udah beristirahat lah kumpul-kumpul sini kumpul sini Zero mau ngelola ke Griffonnya ini nggak apa-apa nggak dibawa masuk sini 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 Griffin nah emang ada apa di situ kan kita nggak tahu ini ada apaan kita kan yang ngobrol di sini ada dipanggil oh kenapa Ceziro tak denger kalian dipanggil Griffonnya diajak Michi manggil Bojom Bojom sini oke udah nggak apa-apa kan ini Griffonnya udah nggak apa-apa Griffonnya gue baru lihat Ogoh kan terus bilang makasih sorry sebelumnya ya udah ngancurin semoga ini bisa membalas ya mungkin lebih baik lain kali cari area yang lebih lapang gitu kan tuh atau ya ya cobalah mungkin agak di luar dari area hutan siap siap Pau Go galak Pau Go Pau Go tadi boleh nanya nggak tadi ada saya lihat ada ada bunga di atas kingkong itu buat apaan ya oh itu itu tadi kalau misalnya kalian membunuh kingkongnya nggak ada masalah gitu dia akan tetap hidup sama bunganya dia akan tetap hidup oke terima kasih jadi saya melihat dua teman saya mati hanya untuk mengetahui bahwa Godul itu boleh dibunuh saya bunuh diri saya bunuh diri saja kok begitu hei hei Sigurd tenanglah 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 wajar kayaknya Sigurd kayaknya stress banget tingkat trafficnya tinggi banget ini bahkan di mimpi yang terakhir kan yang aku bunuh zero juga oh iya iya oh iya 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 oh bukan bukan mister kuno eh nggak tapi si zero nya kan aku serang juga kan oh iya kamu serang juga ya sama kalau nggak salah ada satu lagi kan bukan zero sih ada bukan kuno ada satu lagi zero kuno ada pelanggan bukan sih pelanggan kalau nggak tahu iya pelanggan di cafe itu jadi Sigurd tenang kekoma itu hehehe 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 masa lalunya dia ya hehehe oh pembunuh bapaknya ada dua iya kan pembunuh bapaknya yang akhirnya terus berubah jadi mister kuno yes terus bisa panik iya kan terus habis itu nyerang yang lainnya oke 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 huriken mau bilang ke ogoh ini selain dua binatang mereka juga menyelam bukan mereka sih kita kita juga menyelamatkan satu griffin loh hehehe oh iya saya juga ini ada satu binatang yang kita selamatkan oh iya terus maksudnya hehehe hehehe boleh kita pelihara nggak nah itu boleh dipihara nggak hmm kembaya lagi mungkin aku adalah penguasa hutan tapi setiap hewan yang ada disini mereka punya wiliknya masing-masing jadi mungkin ada yang cocok dengan kalian ataupun kalau emang dia cocok mungkin kalau emang dia mau dipelihara ya itu terserah dia wah oke terus griffin kalau mau ikut gitu jokonya ngelus-ngelus griffin gitu kan dia bahasa dia bicara bahasa binatang tuh ke griffinnya terus griffinnya duduk jadi kayak kayak dogi dia duduk kan lurus ya kan agak menekuk gitu saya akan nekuk ke belakang dan dia berdiri dengan eh dia duduk dengan megahnya dari kalian siapa yang mau jadi tuannya gua juga mau itu udah pasti kemarin gua pengen terbang gua mau sweetlah sana ya nggak ada-nggak ada ini gitu kan gue nengit-ngitir loh katanya-katanya gue gini aja Oke paling gampang gini aja kita adu dengan Oh oke ngepok-ngepok orang yang di depan gue siapa kalau lewat mengaktifkan melihat-lihat beda soalnya lu jauh mix nggak apa-apa kita lihat nanti Aduh ada yang pertama adalah wisdom cek yang kedua adalah intelligent cek yang ketiga adalah animal handling banyak banget ke ujian jadi dua kalau dua yang abis lainnya kalau kalian sudah 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 pasti udah udah pasti jadi masternya kalau apa kalau menang dua Oke 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 aku best dua ya yang penting 0-0 ini setiap kali itu ya Yes setiap kali aduh wisdom intelligent lagi Oke 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 Tunggu dulu Tunggu dulu Nix 1 Zero Zero Nggak ikut Nggak ikut Aku maunya burung hantu Kalau ada Oh ada Jum Oke yang kedua Intelligent Cek Wow Selesai Selesai Maafkan aku Zero Ini dateng-dateng ngambil nggak nyelamatin Dromatisiasia Udah Udah ditepuk butlak nggak ada gunanya Kepan-kepan gue pinjemin lah Zero kapan-kapan Udah Soking dia Udah Udah dibantuin loh bapak Zero Iya Percuma nih Ketika dilihat ternyata Apa namanya Antara Kebijaksanaannya Dan Antara Kepintarannya Dia Mengakui Nix sebagai Yang Masternya Ya Betul Tapi kan Hewannya belum tentu mau Kalau animal handlingnya nggak bagus Enggak Dia udah menang dua Iya Tapi animalnya mau Dia mau Dia maunya dengan tinggal 3 kali cek ya Kalau menang dua Yang terakhir adalah animal handling Siapa yang menang Jangan Kalian Punya Griffin Sekarang Wuuu Makin kaya PT KG7 Gak makin kayak kebon binatang ini Udah ada Udah ada si Pita Udah ada itu Griffin Nutrijel Yang Masing-masing punya satu Yang kita punya bukan binatang normal semua loh Oh iya Ini mau mendekati Ogoh dulu sebentar Mau minta kiat-kiat Bapak Ogoh Saya Mau menjadikan Si Pita Ngeluarin si Pita Dari balik jubahnya ini Sambil ngelus-ngelus Sebagai companion gitu Boleh diminta sesuatu Untuk mempermudah dia jadi companion Dari kemarin mencoba untuk Mom trainingnya susah banget loh Aduh Raw persuasion Michi Oke Training lu susah berapa Tiknya Baru berapa tiknya Baru tiga kali gagal dan tidak ada yang sukses sama sekali Oke Dia akan ngasih dia abis itu mencoba untuk ngelus-ngelus si Pita Begitu kan Tuh Dia ngambil si Pita dari kamu Terus dia bisik-bisikin ke si Pita Terus dia kembalikan ke kamu Terus Kamu ngeliat si Pita biasanya yang Apa namanya dia mengulurkan lidahnya Terus Terus Dia diem Mulai aneh Hmm Hmm Katanya Ogo Dia Dia Akan mencoba untuk mengerti kamu juga Dia Dia Tidak akan meresis Apa istilahnya Sifat kebinatangannya Dia akan mencoba untuk mengerti kamu Secara meta Bisinya bakal berkurang Oh Oh Jadi biar lebih mempermudah trainingnya ya Iya Betul Oh iya Oke oke Sip sip Terima kasih Ogo Terus Ogo dan Alia bersama-sama Memberikan kalian favors Dan kalian naik 3 level Wah Enggak Waaaa Ehh Wih Gira Gila Mikirnya cuma 2 Bisa sampai 3 Luar biasa Happy banget Aing Dua demon dan satu ogo Waw Bagi level 7an ya Dua demon dan satu ogo waw Waw level 9 seneng banget level 9 2 di menurut dari Alia ya favorit ya net of Swords ya dari ogonya karena kita nggak ngekill binatangnya ya Iya karena kalian nggak ngekill binatangnya sebenarnya cuman kalian benar kalau cuman kalian mengbasmi demennya aja gitu kan Oh enggak akan ngasih favorit karena itu utangnya eh Oh tapi kalian menemukan caranya dan semuanya berhasil dengan tidak mati ya ya gue lah Hai mantap eh kan ada dua yang nggak mati harusnya dover dong enggak ya 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 udah dapet udah dapet bikin loh mici diem aja nggak nggak mencoba untuk mempersuat mici diem aja mici udah happy dapet tiga wah judulnya kali ini the fastest level up ya udah mau matinya berapa berapa kali mati mati dua nyaris banget gila Hai ada yang beri batangin ada dua-dua kali tadi tuh iya 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 siapa ya tadi ya berikan oh zero ya apaan udah mau mati udah mau mati ini langsung dapet ability score ya ini harus balik lagi ke guildmaster dulu atau sekarang kita udah bisa naikin level eh kalau sekarang udah bisa naikin level secara powernya sebenarnya sudah meningkat sekarang ke di gear level tuh ke guildmaster cuma kalian untuk ngecek aja sebarang meta oke betul jadi sama auto sama alih apa ya hit dice abiliti score itu dinaikinnya dimana ya abiliti score itu eh strength dexterity ini plus dua atau plus satu plus satu atau ngambil fit oh oke kalau plus satu ngambil fit kalau plus dua ya nggak pakai fit nah plus satu bisa ngambil fit eh kalau kalau abiliti score kan iya oh iya ini salah 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 sorry kalau plus satu atau plus dua atau ngambil fit bener sorry salah kalau plus tiga enggak ada plus tiga oh ini bukan operasi jenis bonus nih bukan mak hehehe hehehe plus satu ke dua tempat plus dua ke satu tempat atau ambil fit wih provisian simbolusi jadi kesempat iya hape harus atau boleh hape-nya roll lah oh iya hape roll kok tidak hehehe toko hape-nya roll tiga kali ya berarti ya karena naik tiga kali kan aduh aduh ada satu jisaro ternyari roll ternyari oh hehehe 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 eh pake hitdash bukan hitdash sama 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 empat hitdash udah pake con lima empat lima tiga empat lima tiga sembilan sepuluh sebelas naik dua belas gua terakhir udah karena gua dua dadu iya oh dua dadu beda ya iya pake ketik aja kok bisa dua dadu beda empat gua mau naikin ranger satu naikin rogu dua rogu dua oh iya 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 empat enam buset 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 hehehe hehehe waw tapi kan eh dua puluh dong eh dua puluh dua si Val udah udah dapet kon modifier juga dia buset huh huriken itu hehehe papas banget deh memang cuma yah oke amin ya kemampuan dari Mateo Tapi bagus Oh ada roll card Oke 5 Mengapa saya tidak menemukan fiturnya Sorcerer Itu ada satunya gimana pak Jadi roll Oke Satunya aja Kalau mau naikin 2 rock sama 1 Sama dong Ya sudah lah Satu lah 10 Oke Paling tinggi Bawa jumit 75 Sadis Aku mau naikin Rock 2 Sama warlock 1 Berarti aku warlock 3x Eh tunggu 2D8 Buat rock ya berarti Emang warlock berapa? D8 juga kan? Warlocknya sama nih Iya ya sama-sama Plus count juga kok Langsung 3D8 aja ya Kornya tambahnya 3x Tapi Oh oke Abis ini kita jadi demon slayer aja kali ya Terus masing-masing kita punya pillar Oh oke Masak-masing punya mount Level 8 tuh dapet WC score semua ya Iya Oh 9 udah bisa skill level 5 ya? Yoi Sudah bisa mask your wound Waduh Bingung nih Ngambil skill Gampangnya sih Kalau gue Mas Kirun Sama Rested sih Oh udah bisa? Yang Yang paling penting Sama greater restoration Itu Itu 3 yang bagus Cuma sisanya terserah lo Oke Itu gue mau nanya dong Yang biar gak usah pake Komponen apa ya? Oh Actually Kalau yang Kayak Rise Death sama Raffi Viva Gak bisa harusnya Karena dia consumable Jadi Lu harus Ngorbanin item Yang lainnya? Kalau yang lainnya Holy Symbol juga udah cukup Oh jadi Oke Karena Holy Symbolnya Arcane Focusnya lu Begitu kan DN? Betul Sip Sip Berarti kalau Rokonnya aku 1 Berarti tambah Satu 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 gitu kan Mas? Ya Kalau mau Oke Tambah 3 Langsung gitu aja Iya 3 di 8 Tambah 3 Oke Ya 13 Satunya di Riro Oh oke Oh oke Wih Cuman gue paling kecil 16 Gak temen lo dapet Griffon Ya ya Thank you Oh Griffonnya bisa di Bisa di cek ya Fly speednya 80 feet Buset Jauh banget Oh bintang 7 loh Ya kan PT bintang 7 kan Ini bukan Ini bukan Gaca karakter ya Karakter bintang Menggaca karakter Menggaca karakter Menggaca Gila bintang 7 Gue bintang berapa Dapatan SR Ya udah Kalian Mendapatkan Apa namanya Favoritnya Dan kalian Mencoba untuk Mengejas diri kalian Dengan kekuatan baru Dan Ogohnya Pamit Thank you Terima kasih Miss Alia Menyingkir Dia beristirahat Makan ration Terus Ya Apa namanya Memanggil Giant Fox Dia Terus Menunggu kalian Kita mau istirahat Disini kan Istirahat dulu gak sih Mendingan Ini udah capek banget Gue gak kuat Gue harus tidur Gak gak kuat Udah lari capek Betul Michi juga udah capek banget Ini kayak ngantuk banget deh Michi mau tidur dulu Boleh ya Mumpung Ogoh udah pergi Apartemen aja yuk Enggak Enggak Sigurd Lu mau gue sebelah Enggak Buat dijadiin Korban bakaran Saya akan gak peduli Dengan put Tan Babi jaman dimakan Kemarin Gak bang Sigurd Besok kalo mati Gue gak hidupin ya Sini Gak peduli sama yang lain Dia cuman lagi Nyayang-nyayangin Teluk Sebagai yang udah punya peliharaan Cuman mengingatkan Jangan lupa dikasih makan Mandiin Dan Pelihara dia Dengan baik Oke oke Pastikan aja Ada tempat tinggalnya Betul juga Harus request Ingat loh ya Itu Ewan peliharaan Itu bukan Familiar Jadi gak bisa Diansummon ya Iya Jadi Kalau Jadi selalu hitung Karena jumlah tim kalian Sudah berjalan Peliharaan Di Telepon Aduh teleportnya nambah ya Jumlahnya Teleportnya maksimum Maksimum berapa Sembilan Gak usah itu Gak usah teleport Gak ada Kalau si Pitak Si Pitak kan bisa masuk Kedalamnya Mici kan Apa Jubahnya Mici Jadi gak dihitung dong Enggak Kalau jadi kompainnya Dihitung Right Ya itu masih jauh perjalanan Ini rumah Soalnya Mic seru terbang Iya Jadi gue dengan senang hati Pake terbang sih Wow Sorcerer punya dimension door Apa bantuin aja ya Nambil satu Lumayan Tapi abis nanti Dipake Kan level 4 Oke Kan naik 3 level Tiba-tiba bisa nambah 3 spell Level 4 1 spell level 5 Jadi 4 Ada dimension door Saudara-saudara Ambil aja Ini darahnya maksimum lagi Tergantung Kalian musti rehat apa Long rest Long rest Long rest Oke Kalian long rest Miss Alia juga long rest Ya kan Jadi kalian Apa namanya Mengitari Pohonnya Tidurnya Sambil Maka adjust Kekuatannya kalian Yang baru Oh jangan deket-deket Jiro Jiro tuker sama Val Nanti yang ngamuk nanti Di sebelahnya yang dapet Aku Wakan main ke Michi Michi Jagan Zero ya Tenang aja Babang Michi pada dengan Senang hati Babang Jiro Mau diklawanin Michi Enggak Michi juga Menggelar Betrolnya deket-deket Babang Jiro Sebelahan Ini Nanya dong Kalau misalnya Gue Dari skill yang Spell level 5 Tapi Enggak gue ambil Gue ambil yang ketiga Boleh gak sih Boleh Kalau Klerik Boleh aja Klerik Isulanya gini Kamu gak Kan kamu preparing Preparing spell kan Kalau preparing spell Artinya Kamu mau ngambil Spell level Yang kamu bisa Cash Sampai yang Kamu Mentok Casting levelnya Gak masalah Misalnya gini Kamu Semua levelnya Mau di level 3 Semua Tapi spell Swatnya level 5 Gak apa-apa Yang lainnya pun Gitu Michi pun Gitu juga Kalau misalnya Nambah nih Bisa ada dimension door Tapi gak mau pake Dimension door Maunya yang level Lebih tinggi Damagenya Ya dia Pilih itu aja Lagi Gitu Gak masalah Jadi dia Saving Dia saving Spell slotnya Untuk Higher attack Spell Gitu Tadi kan Michi Pake yang level Higher attack Level 1 Ke level 2 Dan level 1 Ke level 3 Jadi lumayan banyak Tadi serangannya Sip sip Thank you Mas Ya Lihat Lihat list Itu dimana Oh Lihat list Itu dimana Ini yang kasih linknya Ini yang kasih linknya Ada di Deport ya Ya Nah ambil yang tidak Ua ya Yang gak ada skill Yang kurung Ua nya Oke Nanya skill dong Rise dead Sama revive Bedanya Kalau ini Permanen hidup Gak sih Rise dead Sama aja Cuma beda Apa ya Beda Tahan lama Si badannya Tahan lamanya Berapa lama Kalau Revivey itu Cuma 1 menit Kalau Rise dead Itu 10 day Kalau gak salah Bukan jadi zombie kan Bukan Oke Nah ini Ada pertanyaannya If the creature Soul is Both Willing And liberty To rejoin The body Karena dia Sudah 10 hari Jadi Kalau misalnya Nih Ya gak usah Di Gitu Hari ke 10 Lu panggil Ya Kalau Sampai Ya Bubar Haduh Serem Gitu Kalau gak salah Warlock itu Eldritch invocationnya Bisa diganti ya Tiap kali Nek level ya Iya Tapi jadinya Lu cuman Ganti Aja Karena Tiga level Apa Dua level Skipnya Gak Gak perlu Harus dipakai Ya Oke Tapi bisa Bisa Aku ganti lagi Berarti Yang kemana Kupilih Bisa Bisa Oke Tentu Diat Diat dulu Amal Lepas Warlocknya Warlocknya Sekarang Level Tiga Harusnya Aku Tentu 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 Warlocknya Satu Warlocknya Naikin Satu Wala Kan Aikin Satu Rocknya Naikin Dua Jadi Rocknya Lima Warlocknya Tiga Warlocknya Packnya Apa Packnya Belum Lagi Milih Lagi Baca Kalau Pack of Blade Kamu Kayak Tongkatnya Bojuminton Maksudnya Bisa Blade Bisa Kamu Simpan Kamu Panjir Kamu Create Terus Blade Kamu Udah Counts Magical Magical Blade Jadi Kalau Misalnya Yang Non Magical Attack Kamu Damagenya Full Oh I see Ya Tadi pada Saat Zero Nyerang Terah Karena Dia Resistance Iyayayaya Tapi Aku Enggak Enggak Harus Pedang Yang Aku Punya Aku Jadiin Pack Weapon Aku Bisa Bikin Baru Kan Yang Penting Melee Enggak Bisa Bisa Enggak Melee Oh enggak ada yang harus mele-mele Pak DM saya lupa bedanya monster sama beast apa ya yang termasuk beast yang termasuk monster apa aja ya untuk apain nih tadi level 4 itu ada car monster sama Dominic bis pengen tahu Oh beda Iya yang masuk monster apa yang masuk bis apa bis itu Gorila tadi bis hewan-hewan tuh bis yang masuk monster tuh apa ya masuk monster tuh yang wujudnya aneh-aneh termasuk diman nggak termasuk menarik tapi tetep kan apa dia dapat advantages kalau lagi diserang kalau lagi diserang ii ini ini ngomongin yang mana nih yang Dominic bis atau car monster kau Oh iya dan dia cuman friendly tujuh loh ya Iya itu kompanien kalau-kalau nih kalau kayak lo kayak tadi gitu kan jadi gorilanya kemasukan kemasukan diman kalau dipakai Indominate bis itu mempan atau enggak karena dia ada di ada ada bisnya ada ada dimannya gitu Hai selama gak diserang bisa tapi bagian dari bisnya kalau separuh-separuh kalau ya bagian bisnya bisa ya kalau dirasukin gitu gimana ceritanya ya kalau Dominic bis itu kan Dominic bis itu kan sebenarnya menjadikan hewan itu friendly kan sama yang nge-cash gitu kan sehingga bisa disuruh-suruh untuk kayak misalkan nyerang yang lain kayak atau untuk ngambil sesuatu or something gitu punya keterikatan telepatik kayaknya kalau nggak salah disini ya kalau sukses ya bedanya Dominic sama Cam Dominic itu kamu kayak menghipnotis orang ya kalau aku pilih yang Dominic bis tapi di dalam bis itu ada dimannya bisa ke pengaruh juga enggak bisa-bisa selama dia masih bis karena dia sebutnya half-demon oh tapi kalau kayak blessing yang sudah full Biman ya tuh nggak bisa disebut bis masuknya ke monster ya best ring itu sendiri sebelum jadi diman udah monster Oh gitu oke oke anjing api yang kemarin itu bis singa macan tutul yang ada pulernya di belakangnya itu bis koin yang nyerang kalian itu monster apa saya ambil saja dua-duanya ya bingung inget pasti banyak spell yang lainnya bisa kamu pilih dan kalau main sorcerer kan lu kalau pilih spell itu lu harus yakin kalau nggak menyesal kita nggak bisa berubah udah nyampe level 5 ya iya spell slotnya udah nyampe level 5 dan kita belum cimera dan kita belum cimera gampang lah udah naik tiga level hahaha 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 hahahaha 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 nah kalau udah 85 kalau Michi mau membantu party ya Michi pilih teleportation circle mana 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 Oh itu Oh ya 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 oke nggak usah pakai itu barang mahal itu beda-beda beda dimensi door tuh cuma 500 feet teleportation circle itu cuman ke permanen teleportation circle Oh misalnya akhirnya kalau kayak misalkan dari suit kayak gini deh kayak misalkan dari Tom land ke hutan kan di hutan kan enggak ada teleport circle nya itu nggak bisa ya tapi mbak Jum bisa bikinin begitu itu level dapat Oh beda lagi ya ya light yang pertama diambil teleports teleportation circle lumayan menghemat 25 gold kan salah apa enggak keluar dia Freya sudah Oh enggak ada frey-nya Hai gari install Oh oke 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 baru tahu untuk major temple skill sama important classes punya permanen teleportation tapi kalau nggak salah kalau misalnya si teleportation circle nya enggak diaktifin selama beberapa hari dia dia matikan kalau jadi harus setiap hari diaktifin terus terus jadi lama-lama dia jadi permanen betul nggak iya tapi kalau kamu cuma nge-cast sendiri-sendiri ya bisa kan bisa jadi kamu cuman buka portal aja abis gitu cuman tinggal gambarin circle nya terus teleport gitu kan gambarin circle bikin portal semuanya masuk terus berhasil cuma 6 detik jadi selama 6 detik itu kalian udah pada rumah ya jangan telepon jadi kalau kalian mesti benar-benar kalau misalnya in battle untuk kabur mesti benar-benar waktunya masih benar-benar tepat sama juga kayak gua ujung-benar ketika bawa telepon makanya kan masih dekat semuanya enggak bisa yang lain ini ada enggak ada maksimal kan kalau yang ini enggak ada maksimal orang di dalam teleportnya kan teleport circle nya enggak ada kalau selama 6 detik selama 6 detik selama 6 detik semuanya masuk oh oke ini nama Griffon nya bintang 7 bukan kan? nama Griffon nya jam SSSR lah itu mas tadi aja gua lagi ini gua lagi gedit karakter siap lagi sibuk aku kalau fitnya ambil aktor boleh kalau fitnya ambil apa? aktor aktor boleh kenapa ngambil aktor? karena dia bisa mimikri oh karena dia bisa mimikri kamu mau niru siapa? siapa aja yang kalau aku perlukan ada Ogo ada Mr. Finn ada siapa lagi Mr. Finn sih Mr. Finn kocak sih saya kepengen ngambil charm monster tapi kok ragu takutnya beberapa demon tidak bisa di charm ada nasehat oh yang tadi enggak bisa? demon yang tadi enggak bisa? iya kan mungkin bukan cuma satu yang enggak bisa betul tenang ada niche yang harus yang bisa ngedetect dia bisa di charm atau enggak kalau misalnya ada other sense iya yuk pusing kan tinggal dua slot lagi nih buat level 4 pusing DM DM nanya dong kalau misalnya udah provision terus kita training terus kita training bisa jadi expertise enggak sih? provision terus training hmmm gak bisa dibilang expertise kan cuma nambah 2 gak bisa dibilang expertise ya cuma nambah 2 aja hmmm oke oke baiklah provision plus 2 baiklah makanya sini keselatihan akrobatik terus nanti kalau udah rogunya level 6 akrobatiknya di expertise lagi aku soalnya multi-class ke rogu juga oh wow ngambil ekspertasi ya of course ada berapa itu jadi kelasnya mbok jum ada 3 luar biasa mungkin sakti gua kira bakal ngambil barbarian level ada recluse oh gak jadi rogunya gak jadi rogunya aku lupa ada sesuatu yang lain aku ambil itu aja aku ambil fit aja aku ambil fit gak jadi berarti berarti aku reset yang ininya atlet prodigy fit ternyata bisa apa itu fitnya adalah ngambil one skill proficiency of your choice one skill proficiency of your choice and fluency in one language you choose one skill which you have proficiency you get expertise wow ternyata tidak harus multi-class prodigy itu semacam fit baru tapi gak UE kan sanatar oh sanatar fitnya human ya kalau gak salah half elf half or human half elf half or human yes wow yeay oh iya ada ada kalau jadi rogu saat jadi ajarin div ken tidak perlu jadi rogu nice wah ini menghindarnya gak bakal bisa disentuh serem ya bentar lagi nix juga kok atletiknya 12 justru karena mbojum seserem itu kalau dia sampai kemasukan demon repot kita apa mbojum kemasukan demon kabur ya ben kita selesai aku pensiun ya ben kita selesai dunianya gak bisa disesai kita cari ini aja cari simbaros terus kita masukin demon juga ke diri kita beres bunuh diri kalau udah kayak gitu si sir panggil-panggil si elis buat bantuin buat bantuin bikin tentara kawanan tersesat semua kawanan tersesat semua oh jangan lupa ya si hurricane itu karismaya next juga ini fit yang healer tuh jadinya gak usah pakai spell slot kalau ngeheal tapi harus punya medical kit healer kit healer kit coba gue cek harusnya punya sih healer kitnya 5 gold ada 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 itu bisa di healer kitnya bisa dipakai 10 kali oh jadi dihitungnya dari situ ya ya oke gak perlu pakai spell slot kalau bisa ngeheal 1d6 plus 4 plus plus number of bitpoint equal to creature masukin number of bit dice ya sama dengan level lah oke jadi 1d6 plus 4 plus level tapi ini kayak first aid ya jatuhnya ya jadi kamu gak bisa misalnya dia luka kamu heal lagi pakai ini jadi reheal pula oke jadi cuma sesekali ya kecuali dia sesekali per 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 tadi proficiency bonus ngeditnya dimana oh proficiency bonus ngeditnya dengan level oh ada nambah otomatis oke udah bahasa yang kita ketahui disitu gak ya yang belum kita pelajari gak usah perlu pakai bahasa baiklah bahasa binatang jom ini lama-lama mbojom jadi tarzan ini jen 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 j di bawah fitnya ngambil siap shooter ya akhirnya gue bisa ngedamage serada gedean bantu-bantu biasanya bojom yang nunggu padem nanya dong profisiensi bonus tuh yang mana ya yang di atas atas sebelah dekat nama atasnya saving throw oh iya 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 udah otomat oke sip sip jadi kalau aku jadinya pilih fit lalu nambah satunya lagi itu di nggak 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 pada saat kamu pilih fit kan tadi harusnya kan fitnya tadi actor karismamu tadinya berapa karismaku tadinya 12 ya bener naik jadi 13 bener udah berarti gitu aja ya udah gitu aja ini fitnya ngambil warcaster boleh kan warcaster boleh 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 nah itu adalah bingung sebentar saya bingung nih kalau fit itu mici tuh ngeliatnya dimana ya di human atau dimana nah fit ya bebas mici mau ambil fit kalau fit dari human doang nggak bisa diambilnya ya iya karena kamu human atau ngambil prodigy yang mana sih kok rasial fit iya 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 atau bisa ngambil warcaster juga dan lain-lain jadi jen profisiensi sama double your profit yo for skill jadi pilih satu yang kamu nambah jadi profisiensi itu terus ada pilih satu yang sudah profisiensi jadi ekspertis jadi double atau mau darahnya banyak bisa ngambil top nah zero ngambil top eh eh selama selama file masih hidup mici yakin kok mici masih bisa hidup hehehe gitu banget oh mici mici disini oh 11-12 saya sama berikut ya iya lemah hehehe prodigy oke oke karena kalian di naik 3 level berarti semua monster berikutnya bisa aduk naik level juga 3 kali 3 kali dice tiga tidak apakah kita siap untuk ini 3 level iya tapi sumpah gak nyangka lu naik 3 level iya 2 makasih lo DM dmd mikirnya juga masih 2 tadi iya sama 2 iya sama 2 Oh iya, stop, stop, gue nampak Bicik, ambil apa aja nih jadinya? Kalau spellnya nanti menyusul lah sisanya, masih bigum Masih ada 2 spell lagi yang belum terisi Paling lagi mikir mau pakai fit apa Panggil meteor aja Kayak Cepiro By the way, Mir, di atas level ini gue udah gak bisa bantu Apa? Gak bisa bantu apa? Gak bisa bantu sebagai cleric, soalnya gue paling tinggi juga level 9 Oh, santai-santai, nanti liat-liat juga Jadi, good luck untuk next Cuman, cuman bingung banget ini ngambilin skillnya Banyak Memang, itu kan tugas cleric Tugas cleric gitu Tapi untungnya kebantu sama ini tuh, apa yang channel Definity tuh Jadi dapet diberapa? Ya, kok channel Definity sih? Eh, apa sih itu yang udah dapet? Lah, ada domain Iya, udah dapet tauannya Kalau gak dikit banget Ya, yang di-prepare jauh lebih banyak karena ada domain Tapi kan khusus domainnya kan Cuman, sorry ya, ini kalian kayaknya bakalan harus nyari bantu cari game lagi Diamond Bantu nyari game? Diamond, diamond Gem sama diamond Kita butuh banyak ya Game-nya buat Raffi V5, diamond-nya buat Rise Dead atau go kebalik? Ya, itulah pokoknya Banyak butuh Gue cuman inget harganya bisa 300 sama 500 Harus 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 bendanya kan gak bisa gold kan? Gak bisa Gimana DM? Itu tadi kadang gak bisa Gak bisa gold Harus Benda yang seharga segitu Gak mesti harus satu Oh, bisa di-combine? Oh, bisa di-combine? Ya, misalkan kamu punya 300 sama 100 Diamond Oh, oke 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 Not, not Mau rampok-rampok makan lagi Dimakam kan diamond udah gak ada kan? Cuma sisa duit Iya, sisa duit sih Gak tau gamenya ya Boleh dilihat? Ada rose gak masalahnya? No Ada